Intro Ada dua macam golongan orang yang tidak pernah kenyang Dua orang ini tidak pernah kenyang Yang pertama, tolibut dunia Orang yang mencari dunia, ini tidak pernah kenyang Kalau sudah cinta dunia, dia sampai tua, sampai tidak ketok motohi Tetap dia, walaupun tidak dengar Walaupun mungkin di korsi roda Tetap dunia Yang kedua, tolibut ilmi Orang yang mencari ilmu Orang yang mencari ilmu, sampai tua tetap batir majelis Kadang-kadang dituntun Kadang-kadang pakai korsi roda dibawa Kadang-kadang pakai pecah, sampai masuk ke dalam Kadang-kadang tidak ketok, sampai apa? Sampai dicetuk, kalau membaca Kadang-kadang pakai alat membesar Kenapa? Tolibut ilmi tidak akan kenyang Sampai tua tetap dia akan mencari ilmu Nah ini yang kedua ini baik Kalau yang pertama ini yang akhirnya apa? Dia akan rugi akhiratnya Karena mau tidak mau, kalau sudah urusannya dunia Akhiratnya yang akan berkurang Orang yang cari dunia itu, dengan akhirat itu Seperti antara timur dan barat Kalau dia semakin ke timur, dia akan jauh daripada barat Kalau dia semakin cari dunia, berarti dia jauh dari akhiratnya Kalau dia cari akhirat, yang mau tidak mau dia berkurang dunianya Kenapa? Oh dia salat duhanya tertib, salat berjamahnya tertib Tidak menggebu-gebu Padahal riski yang Allah tentukan sudah pasti datang kepada dia Harusnya dia berpikir Dunia bolehlah dicari Tapi untuk membantu akhiratnya Tapi kalau dia sampai merugikan akhiratnya Dia tidak mau Terima kasih telah menonton!